...empat, empati dan juga sikap yang harus selalu kami, kami tidak... Aliansi Maluku bergerak minta Kapolda Maluku, Irjen Pol Haji Lotaria Latif dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agus Prasetyo dicopot. Pasalnya, mereka menilai kedua pimpinan pada lembaga penegakan hukum ini lambat menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ayi. Hal Tersebut Disampakan AMB Saut Unjuk Raza D. Depenkanter Kejati Maluku, Senen 24 Juni 2024. Koordinator aksi, Akbar Hatapayo mengatakan saat ini masyarakat mulai kehilangan kepercayaan lantaran penanganan kasus keduanya dinilai berlarut-larut. Untuk itu, Akbar juga mengingatkan Kejati Maupapun Polda agar transparan menangani Sadali. Ataupun kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan penjabat Bupati Maluku, Tengah Rakib Sahubawa. Diberitakan sebelumnya, aksi yang dilakukan mereka menuntut transparansi terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan dua orang petinggi di Maluku. Yakni Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ayi dan Penjabat Bupati Maluku, Tengah Rakib Sahubawa. Sadali Ayi diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana COVID-19 dan repsasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sementara Sahubawa diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan dana tunjangan guru untuk tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Kami dari Aliansi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.